Halo Sobat Sound, saya Ju Fikir Ahmad. Sebelumnya Sound & Machine sudah pernah bahas bedah audio Toyota Yaris Cross. Sekarang kita mau bahas salah satu contoh Yaris Cross yang sudah upgrade audio. Dan menariknya, ini punya salah satu anggota dari komunitas Yaris Cross Jakarta. Dan ini masih dalam rangka The Exclusive Gathering komunitas Yaris Cross Jakarta dengan Kartens Audio di Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan seperti inilah Toyota Yaris Cross yang sudah upgrade audio. Tampilannya sekilas standar, tapi interiornya enggak, karena sudah upgrade audio. Penasaran? Ikutin terus video ini. Oke Sobat Sound, sekarang kita sudah sama pemilik Yaris Cross, sekaligus admin dari komunitas Yaris Cross Jakarta dengan Pak Yustin. Ya, halo. Halo, Pak. Halo, Mas. Mana kebar, ya? Ya, baik. Oh, ini Yaris Cross sudah upgrade audio ya. Ini upgrade audio itu memang hobi atau gimana sih, Pak? Oke, ya memang hobi, ya jadi ini mobil kesekian yang upgrade audio dan kebetulan beberapa mobil terakhir memang upgrade audionya ya di tempat kumpul kita sekarang di Kartens Auto Sound. Oh, jadi memang dari dulu ya sudah hobi dengan upgrade audio? Ya, betul. Jadi ini berlanjut deh di mobil yang paling terakhir nih, Yaris Cross Hybrid, dan kita bangun dengan bantuan ya Koedi Kartens Auto Sound. Oh, dan dari dulu juga di Kartens upgrade audionya? Ya, dua mobil terakhir sih dengan Kartens ya. Jadi ya, selama itu sih kita satisfied lah ya, apa, oke, instalasinya oke, dan tuningnya juga oke gitu. Nah, kalau untuk di Yaris Cross ini upgrade audionya apa aja nih, Pak? Oke, untuk ini sih kita pasang 3-way ya di depan, sistemnya pakai vokal, untuk speaker kita menambah lagi speaker center ya. Center? Iya, jadi ada speaker center dengan vokal K2M ya, itu base-nya bisa dipakai full range, jadi kita pakai untuk center, dan sisanya sih amplifier kita pakai multi-channel dari Audison ya, SR6600, 6 channel, ditambah lagi ada Ground Zero ya, Mini 4 khusus untuk speaker center-nya, dan ada satu monoblock. Oke. Nah, semuanya itu monoblocknya sih terakhir dipakai untuk angkat subwoofer ya, vokal flux, ada 10 inci yang slim, yang diinstalasi di belakang menyatu dengan interior, gitu sih. Oh, ini 3-way itu memang sukanya 3-way apa? Mungkin sebelumnya sempat upgrade audio simple dulu, terus 2-way atau 3-way atau gimana? Oke, jadi mobil-mobil sebelumnya ya saya masang dari belajar ya, jadi dari yang simple, instalasi 2-way sampai ya instalasi 3-way ini terakhir, dan ada penambahan center. Oh, jadi benar-benar bertahap nih ya? Iya, betul. Jadi ini terakhir, ada plus-nya lah, jadi bisa diapain nih 3-way untuk membuat menjadi lebih beda dibanding yang udah pernah saya rasain sebelumnya. Nah, dari masukan dari Coady, ayo kita tambahin aja speaker center di depan, karena kan Toyota rata-rata jarang ya, kecuali Lexus yang pasang speaker center ya. Jadi ya, kita mau coba dapetin pengalaman itu di Yaris Cross Hybrid. Oh, ini kan tadi pakai speaker-nya vocal, terus power-nya Audison ya, itu atas rekomendasi, Kak Tens, atau mungkin dari Pak Yustin setelah dengar demo box, oh ini cocok nih speakernya dengan suaranya, gitu, apa gimana? Jadi kalau khusus untuk vocal, memang saya udah cocok dari beberapa mobil yang sebelumnya ya, jadi ini ngebangun juga ya, dari belajar dari vocal yang sederhana sampai yang levelnya advanced, bahkan ini naik ke pakai K2M ya, yang terakhir. Jadi memang itu lebih ke preferensi selera kali ya, makin lama makin berkembang, dan makin besar juga tuntutan kupingnya gitu loh, jadi ini ngikutin aja sih, gitu. Berarti vocal sejak dulu ya? Iya, dan kalau untuk... Konsisten nih. Betul, dan untuk amplifier, kalau yang terakhir, kenapa pakai Audison? Karena ini kebetulan juga multi-channel, 6 channel yang cukup powerful, yang bisa ngimbangin vocal, dan semua rasa juga tahu ya, pasangan paling the best buat vocal itu ya Audison gitu loh, kemana-mana itu selalu terbawa sampai sekarang. Wah, berarti ini pengalaman nggak bohong nih? Betul, betul, betul. Berarti udah paham bener, kalau speakernya vocal, berarti powernya mesti Audison. Betul, itu. Wah, ini bener-bener pengalaman ini. Mungkin mau lihat nih perangkatnya kayak gimana sih dari bagasi dulu aja kali ya? Boleh. Oke, kita lihat bagasinya yuk. Iya. Wah, rapi jalan ini bagasinya. Kayak bener-bener OEM nih. Iya, jadi kita memang mau bikin supaya kelihatan tetap seperti standar ya. Oke. Subwoofer ada di sebelah kanan, ini menyatu dengan interior, supaya nggak banyak box-box yang justru menghabiskan ruang di bagasi. Dan juga gimana buat ngakalin supaya fungsinya itu nggak menghalangi ban serep yang masih ada di bawah. Pertimbangan utama karena ini subwoofer vocalnya kan cukup butuh power yang cukup besar ya. Sedangkan amplifier saya lumayan menghabisin tempat nih untuk di bawah jok. Nah, sudah dibikinkan juga dari tim Kartens Audio untuk meletakkan power monoblocknya ada di atas ban serep. Jadi itu sudah dibuatkan kompartemennya dan tetap terlihat menyatu dengan bagasi. Jadi nggak ada penampilan yang nggak sesuai dengan seperti bentuk standar lah. Jadi tetap seperti terlihat original, tapi sebenarnya fungsinya sudah bisa untuk meng-cover fungsi-fungsi audio yang lain. Gitu sih. Jadi ini apa nih, ban serep nih ya? Iya, ini tetap ban serep. Bisa ada di belakang, itu ada di posisinya tinggal mau ngangkat. Ini mah kalau mau misalnya terjadi darurat masih gampang untuk dicopot pasang lah ya? Iya, betul. Nah, ini apa ini? Ini ada monoblocknya, power monoblocknya ada di situ. Oke. Nah, untuk ruang toolkit tetap dibuatkan. Oh, ini toolkit sama P3K? Iya, tetap bisa ada tempat. Jadi seluruh fungsi bagasinya tetap bisa terpenuhi dengan instalasi yang dibuatkan oleh Pak Edy dan tim Kartens Auto Sound. Dan serapi OEM-nya ya? Betul, betul. Jadi masih cukup tempat buat bawa koper ataupun seluruh kebutuhan kalau kita mau perjalanan jauh luar kota. Itu sih. Tadi kan pasang power Audison ya sama DSP ya? Iya. Itu dipasangnya di mana? Di bawah jok. Oh, di bawah jok? Iya. Oh, ya. Yeliskus masih bisa ya di bawah jok gitu ya? Betul, betul. Ya, meskipun hybrid beda ya sama katakanlah Zenix yang memang baterainya di depan. Betul. Jadi meskipun baterainya di belakang, semua instalasi electrical, baik ada power monoblock di belakang atau power multi-channel di depan, ada DSP, segala macam. Itu instalasinya dilakukan safety dan cukup teliti ya, dan cukup rapi, sangat rapi menurut saya untuk bisa masang dengan sefungsional dan serapi mungkin. Wah, ini rapi banget nih installnya. Makasih, makasih. Thank you juga dari kartens. Betul, betul. Oke, kita udah bahas bagasi, gimana kalau kita bahas kabin depan ya kan? Boleh. Itu udah ada ganti speaker kan? Iya. Oh, oke. Yuk kita lihat tuh kabin depannya. Oh, jadi ini speaker-nya ya, speaker vocal-nya nih. Betul. Dan ini udah custom pillar ya? Udah, udah custom pillar juga. Buat akomodir speaker depannya, ada twitter-nya kita pakai vocal BE, untuk mid-range dan mid-bass-nya kita pakai dari vocal KRX. KRX. Iya, jadi ini makes and match yang juga udah di, apa, di approve lah, dan disarankan oleh Pak Edi dari kartens Salto Sound ya. Oh, jadi dari kartens udah nge-rekomendasiin, tapi, dan itu juga cocok buat Pak Yustin ya? Iya, jadi, apa, kombinasi ini nih, ini saya udah bawa dari mobil sebelumnya. Jadi mobil sebelumnya kita udah pasang 3W dengan kombinasi ini, saya pikir ini kombinasi yang favorit untuk teman-teman, yang sebelumnya pakai vocal KRX ya, jadi vocal kuning ini kan, twitter-nya itu agak, agak bener-bener, eh, ya kalau saya bilang, agak, agak apa ya, agak, agak harsh lah gitu loh. Nah, ini kita soften dengan vocal BE yang memang twitter yang sudah, sudah sangat dikenal untuk, ya, main cantik gitu ya. Iya, memang vocal tuh salah satu yang ternama justru di vocal BE. Betul, betul. Bahkan di speaker level tinggi pun BE gitu kan, wah itu emang bener-bener vocal. Betul. Oh, ini centernya di sini? Iya, centernya di situ, nah kebetulan karena vocal release yang terakhir vocal K2M ya, vocal K2M ini kan juga terakhir dibilang bahwa ini twitter sebenarnya yang kita pakai. Oke, jadi ini sebesar Twitter terus dipakai untuk dibuat menjadi satu kesatuan, jadi satu channel gitu ya. Oke. Untuk fungsi sebagai full range dan diutilize untuk speaker center. Jadi ini juga, apa, tuning baru sih dari masukan, apa, Pak Edy ya. Gimana kita buat supaya front stage-nya lebih rich, terutama buat saya di driver, supaya lebih, lebih, ya, lebih baik lah experience-nya dibanding waktu audio saya di mobil sebelumnya. Dan juga sebenarnya dengan penambahan speaker center ini, apa, passenger-nya juga mendapatkan experience yang lebih baik sih. Karena kalau misalnya sebelumnya hanya 3W doang, kita set, apa, ya, staging-nya itu sebelumnya memang lebih banyak kalau saya pikir bahkan semuanya itu dinikmati oleh driver-nya aja. Sedangkan passenger-nya ya dapat sisanya lah, bagaimanapun bunyinya gitu ya. Tapi sekarang dengan penambahan speaker center, passenger-nya juga bisa mendapatkan suara yang jauh lebih baik dibanding dengan suara cuman terdengar jelas dari speaker sebelah kiri driver gitu ya. Staging-nya lebih, lebih, lebih baik lah, lebih enak didengar untuk sisi passenger. Ya, ini kan suka buat keluarga ya? Betul, untuk perjalanan yang jauh, mungkin kalau kita tol Jakarta-Surabaya, setidaknya kalau sampai Surabaya, passenger-nya nggak sebel lah dengerin, kalau denger audio kenceng-kenceng gitu ya. Kadang-kadang kalau udah denger audio enak tuh bawaannya pengen di mobil terus. Betul, dan pengen nyetel volumenya lebih kenceng-lebih kenceng gitu loh. Iya, karena memang benar-benar nikmatin gitu loh. Betul, betul. Wah, sempatnya ini center-nya pakai apa? Center-nya pakai vokal K2M ya, yang dipakai Twitter-nya. Twitter-nya? Dan terus dibuat menjadi fungsinya full range untuk speaker center. Oh, ini jadi full range? Iya, jadi full range. Wah, menarik nih. Dan kayaknya ini custom sekali ya? Iya, dibuat dengan 3D print. Oh, iya. Dengan tim kartens ya. Khasnya kartens sih 3D print. Iya, betul, betul, betul. Oke, oke. Oke, kita udah bahas tadi bagasi sama staging depan. Kayaknya belum afdol nih kalau belum denger. Betul, oke. Sekarang kita mau denger nih, kayak gimana sih audionya setelah di-upgrade. Jadi penasaran. Oke. Ya, kita denger aja. I look in your eyes and I can see You love something to sleep You're lost in your heart to anyone You, to me, you're gone plain and smart To prove before we start But I believe we won't be just begun When it's this good There's no saying no I want you so I'm ready to go Oh, 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 oh Through the fire To the limit To the wall For a chance to be with you And better risk it all Through the fire Okay, kita udah bahas upgrade audio di Yaris Cross Punya komunitas Yaris Cross Jakarta ya, adminnya. Ya, menarik sih audionya gitu ya Dan memang suaranya tuh bener-bener keluar banget gitu loh Memang dari instalasi dan segalanya tuh bener-bener Nanti outputnya gimana akan kelihatan gitu loh Oke Ya, dan ini udah berapa lama nih setelah dari di-install Pakai mobil dengan upgrade audio kayak gini? Oke, jadi Ini mobil saya baru pakai dari Januari ya, 2024 Gak berapa lama sih Berapa bulan setelah itu ya masuk kartens Ya, instalasi ya Ya, ini dinikmati mulai dari pertengahan tahun lah gitu loh Jadi Terus ada tambah kurang beberapa ya Tiga bulan lah dinikmati sampai sekarang Sudah lumayan, cukup lah Sudah cukup Aman kan gak ada masalah apa-apa? Gak ada masalah sama sekali Disupport full oleh teman-teman kartens Nah, berarti ini salah satu contoh ya Install yang proper tuh Pasti ke depannya gak akan ada masalah gitu Paling Kalaupun balik lagi ke workshop Karena pengen nambahin ya Bukan karena gak puas Betul Karena tuning Ada yang butuh di apa Final touch sedikit-sedikit Udah cukup lah Wah, ini memang bener nih Biasanya kalau balik ke workshop Apa Misalnya kalau baliknya karena Mau nambah lagi Pasti puas gitu Tapi kalau baliknya ada masalah Berarti ada yang salah Berarti ini bener ya Kartens itu termasuk yang Instalasinya proper ya Betul Kita udah bahas upgrade audio Yaris Cross ini Gimana nih menurut kawan Sound Machine? Oke, apapun komentarnya Tulis aja di kolom komentar Seperti biasa Jangan lupa di klik like Subscribe channel youtube-nya Sound Machine.com Kalau kawan Sound Machine punya komentar Pertanyaan atau apapun itu Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa di follow juga akun Instagram Dan tiktok as Sound Machine.com Di like juga akun Facebook as Sound Machine.com Pantau terus website Sound and Machine.com Untuk informasi otomotif terkini Dan buat para pemilik Toyota Yaris Cross Kalau mau gabung kemana? Ada di Facebook group Komunitas Modifikasi Yaris Cross M-Y-C-I-D Search aja Nanti langsung ketemu kita Klik join Dan akan kita approve Untuk bergabung Ya, thank you Di Facebook ya? Di Facebook Oke, terima kasih ya udah nonton Terima kasih